Asli nih Aci, luarnya crispy, tapi dalemnya kenyak-kenyel nyoy Dimakan anget-anget pake sambal kecap, mantul Halo sahabat, jangan lupa subscribe juga Youtubenya Lucu-Lucu Video, ditunggu ya Terima kasih telah menonton Tahu aci kastegam ya kak, yuk kita buat tahu aci Cara masaknya ini gampang dan simple banget, bahan dasarnya juga mudah dicari dan murah meriah, pasti ada deh bahannya di rumah Yuk kita buat Jadi air panas harus dituang sedikit demi sedikit, secara bertahap, lalu kita rata-ratakan Tambahkan daun bawang supaya lebih wangi dan lebih enak, kalau mau cepet bencek-bencek aja pake tangan Udah jadi adoran acinya, tahu templokin ke tepung tapioca, lalu kasih aci diatasnya, diratain Nah kalau udah cakep, langsung udah tuh goreng di minyak Panas Goreng secara satu persatu Dibalikin sekali aja ya Nah udah matang, tiriskan, jadi deh, tahu aci Asli nih aci, luarnya crispy, tapi dalemnya kenyak-kenyel nyoy Dimakan anget-anget pake sambal kecap, mantul Gue tuh udah kemarin mengidam makanan Chinese, jadi sekarang kita bikin mapotofu aja bareng-bareng Disini gue pake bawang putih sama jahe, gue cincang halus, terus cabai, terserah kalian berapa banyak Jamur, opsional, gak wajib, gak perlu juga gak apa-apa Sama tahu gue potong dadu Nah pertama kalian tumis tuh segala macem bawang, cabai, jahe Terus masukin daging sapi cincang, tumis sampe mateng, terus masukin air sama segala bumbunya Ini kalian tes lagi ya di akhir, soalnya ini gue juga gak yakin, ini gue kira-kira pake mata aja nih Nah kalian aduk-aduk, kalian masak beberapa menit, terus masukin jamur sama tahu Aduknya tuh pelan-pelan aja, supaya tahunya gak hancur Baru terakhir kalian tuang sama maizena Terus udah deh kalian sajikan, ini tuh gampang, tapi sumpah enak banget Nah disitu gue lupa taburin sama biji wijen Ini tuh udahlah, pokoknya kalian harus cobain gampang juga Ayo lah cepetan Hai guys, hari ini aku mau bikin resep cemilan aku dijadiin lauk yang bisa dimakan pake nasi Ini enak banget Nah ini resep tahu kemarin aku, yang aku bikin pake tepung putri, tepung basah dan juga tepung keringnya Nah kalo misalnya kalian gak punya, kalian bisa kayak aku Abis ini aku mau goreng jamur juga, jamur crispy, pake jamur tiram Nah ini tinggal pake tepung maizena sama tepung terigu deh Dibikin tepung basah dan juga tepung keringnya juga Yang basahnya tuh tinggal ditambahin air aja Tapi komposisinya tetep sama Tinggal digoreng lagi Apinya sedeng Abis itu ditiriskan kalo udah kuning kecoklatan Pokoknya kalian goreng sebanyak apa terserah kalian Nih jamur tiramnya udah mateng Terus aku tumis bawang putih pake blue band Terus tambahin cabai rawit Banyaknya terserah kalian Masukin deh Tahu sama jamur ya, tambahin daun bawang juga Terus aduk-aduk aja ampe rata Kalo kalian pengen yang basah tinggal tambahin aja blue band ya Ini enak banget Makan pake nasi anget-anget Bola tahu sosis Pertama ambil tahunya dulu Terus hancurin Sampai hancur gini Terus kasih bawang merah Bawang putih Daun bawang Telur Garam Gula Kaldu jamur Merica Terus diaduk Masukin tepung terigu Terus diaduk lagi Ambil sosis Terus potong kecil-kecil Ambil tahu yang tadi Terus taruh sosis Terus dibungkus Kayak gini gitu pokoknya Terus ambil breadcrumb Masukin ke breadcrumbnya Sampai dia kayak kebungkus gitu Siapin penggorengan Terus masukin Buat yang lagi ngirit Tapi butuh kenikmatan Ikuti aja resep ini Pertama tepung di tahu Dengan tepung maizena Dikocok-kocok sampe rata Goreng deh Diminyik Panas Udah mateng Tiriskan Lanjut panaskan margarin Masukin bawang bombay Ditumis sampe agak layu Masukkan cabai rawit Dan telur Yang diorak-arik Masukin tahu goreng Untuk bumbunya Pake aja saus teriyaki Dan kecap manis Udah deh Pake dua itu aja Udah enak banget Guset amin apa-apa lagi ya Ini udah cakep Siapin nasi hangatmu Ini wangi banget asli Eh Tahu telur teriyaki Sederhana tapi endul loh By the way Gue lagi open endorse nih Yang minat bisa DM ya Tahu telur teriyaki Tahu telur teriyaki Terima kasih telurnal Terima kasih telah menonton